Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia seperti biasa kita akan mencoba untuk membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik untuk kali ini kita akan mencoba fitur keamanan di Mikrotik yaitu untuk mengamankan DDoS atau DDoS Mitigation Attack seperti apa kelanjutan videonya? simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami seperti yang kita ketahui untuk komunikasi di jaringan secara umum ada 2 protokol yang digunakan yaitu TCP dan juga UDP yang akan kita bahas ini nanti fokus pada komunikasi dengan protokol TCP seperti yang kita ketahui untuk TCP ini untuk proses komunikasinya sebelum terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima yaitu nanti ada sebuah proses yang namanya 3-Way Hensik 3-Way Hensik ini merupakan sebuah komunikasi untuk mempertukarkan paket yaitu paket TCP Synchronization atau TCP Sync dan juga TCP Sync ACK atau TCP Sync Acknowledgement proses ini merupakan proses awal untuk komunikasi di jaringan apabila kita menggunakan protokol TCP kalau dianalogikan lebih mudahnya untuk 3-Way Hensik ini merupakan sebuah proses yaitu proses perkenalan perkenalan antara pengirim dan juga penerima sebelum terjadi komunikasi yang lebih lanjut proses 3-Way Hensik ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan di jaringan serangan ini biasanya disebut sebagai TCP Sync ATK TCP Sync ATK ini merupakan salah satu tipe atau model serangan yaitu dari DDoS jadi nanti ada banyak bot yang mencoba untuk mengirimkan TCP Syncronisasi ke sebuah perangkat tujuan atau targetnya disini perangkat target tersebut akan sibuk dia akan berusaha untuk membalas semua paket-paket TCP Sync dari bot-bot ini efeknya apa? efeknya adalah nanti untuk perangkat target ini dia akan tinggi untuk load prosesornya atau CPU-nya apabila CPU atau prosesor dari perangkatnya itu tidak memadai atau tidak cukup kuat maka akan down sehingga untuk prosesnya atau fungsinya tidak akan bisa berjalan dengan baik kemudian disini nanti kita akan coba untuk simulasi untuk melakukan mitigasi dari TCP Sync ATK ini disini nanti sudah saya siapkan sebuah perangkat router yang akan menjadi target disini sudah saya siapkan untuk routernya untuk targetnya ini tidak hanya router sebenarnya itu bisa saja perangkat-perangkat di jaringan apapun itu entah itu nanti ada switch, mungkin juga ada access point, bisa juga perangkat server, komputer, dan lain-lain yang intinya untuk perangkat-perangkat tersebut support untuk komunikasi protokol TCP itu sangat rentan sekali dengan serangan ini untuk skenario kali ini kita nanti akan mencoba untuk membuat bot atau melakukan flow traffic ke router di depan saya ini jadi nanti dari laptop ini saya akan menggunakan sebuah aplikasi dan aplikasinya ini nanti menjenet traffic secara otomatis untuk melakukan pengiriman TCP Sync ke router ini yang pertama kita akan coba lihat efek dari router ini ketika dia menerima TCP Sync ATK dari laptop ini nanti kita lihat efeknya seperti apa kemudian selanjutnya kita akan melakukan mitigasi di router ini dengan menerapkan pengaturan-pengaturan supaya traffic TCP Sync ini tidak mempengaruhi kinerja dari router ini selanjutnya disini kita akan coba simulasikan mengenai TCP Sync ATK ini pada jaringan di sini nanti kita akan coba generate flow dari laptop kemudian kita targetkan router ini sebagai perangkat target perangkat tujuannya kemudian kita akan cek terlebih dahulu di router ini ketika kondisi default tidak ada pengaturan apapun disini kita lihat untuk resourcenya CPU-nya di pojok ini ini masih aman-aman saja sekitar 0%, 1%, 2%, tidak ada aktivitas apapun kemudian kalau kita cek di system resource ini pun juga kelihatan untuk CPU-nya juga aman-aman saja tidak ada yang terlalu tinggi untuk load-nya atau beban-nya atau prosesnya kemudian kalau kita cek di menu tools kemudian profile kita start ini pun juga tidak ada aktivitas yang terlalu signifikan kelihatan disini jadi ini kondisinya masih aman-aman saja tanpa pengamanan tanpa rule apapun filter masih kosong dan disini belum ada serangan apapun masih normal kita akan coba lihat apabila terjadi serangan TCP Sync ATK ke router ini seperti apa efeknya? kita akan lihat disini kita akan lihat disini kita akan lihat untuk CPU load dari router-nya ini mengalami kenaikan yang tadinya cuma 1% atau 0% ini cukup tinggi, sekitar separuh aktivitas di sini 60-50% di load-nya terlihat kemudian di profile-nya juga akan terlihat untuk proses networking-nya dan juga di firewall dan juga aktifitas di ethernet yaitu ada kenaikan aktivitas di sini kemudian kalau kita lakukan Torch, kita lihat menggunakan tools Torch kemudian kita start di ether2 ini kita pilih source address, destination address, protocol dan juga port kita cintang, kita start disini kelihatan untuk aktivitasnya, untuk traffic-nya ini ada banyak sekali traffic yang di-generate dengan source-nya random, destination-nya di 10.0.1.245 dengan port-nya 80 disini sudah terlihat CPU load-nya 100% dan disini turun lagi ini efek dari TCP scene attack apabila resource perangkatnya tidak cukup atau tidak kuat nanti otomatis akan down terlebih lagi kalau di jaringan itu sudah ada mungkin rule-rule yang ditambahkan ada aktivitas yang lain di jaringan untuk manajemen jaringan ini cukup nanti akan berefek di router-nya ini mungkin jaringannya down untuk traffic-nya tidak maksimal atau load-load dan sebagainya ini efek dari TCP scene attack seperti ini mungkin kasus seperti ini tidak hanya terjadi di perangkat router bisa jadi di perangkat server atau perangkat apapun yang penting dia support untuk komunikasi protokol TCP maka nanti bisa jadi tidak menutup kemungkinan bisa terkena serangan TCP scene attack ini disini nanti kita akan mencoba untuk cara mitigasi untuk penanganannya itu seperti apa ini terlihat CPU-nya 100% seperti ini ini saya coba torch karena ada aktivitas yang lain sehingga CPU-nya terbebani disini kita akan coba untuk mitigasi permasalahan ini kira-kira seperti apa supaya CPU-nya ini atau beban dari processor-nya dari router-nya ini tidak terlalu berefek ketika dia mendapatkan serangan atau TCP scene attack ini untuk cara mengatasinya adalah paling gampang kita gunakan fitur IP firewall disini yang kita gunakan adalah firewall raw kenapa kita gunakan yang raw tidak menggunakan yang filter? sebenarnya 2 firewall ini bisa kita gunakan cuma disini saya pilih raw karena disini nanti ketika terdapat traffic TCP scene attack itu nanti dia langsung di drop tidak masuk lagi ke connection tracking apabila kita gunakan firewall filter nanti untuk traffic nya itu masih masuk ke router dan dia mungkin tercatat di connection tracking nah itu efeknya tapi kalau pakai raw sebelum masuk ke connection tracking masuk ke local process itu nanti dia langsung di drop oleh sistem router-nya disini langsung saja kita buka di menu IP firewall kemudian kita geser ke RAW disini sebenarnya tadi sudah saya buatkan pre-configuration disini saya sudah tambahkan konfigurasi rule-nya jadi kita akan coba bedah rule-nya satu persatu rule yang pertama adalah disini saya terapkan rule accept-nya di firewall raw isinya apa? yang pertama adalah chain-nya itu pre-routing disini kita bisa pilih 2 chain tapi untuk kebutuhan ini yang kita pilih adalah pre-routing kemudian untuk protokolnya itu TCP jelas kita akan mengatasi TCP scene attack maka protokol yang kita pilih disini adalah TCP kemudian kita geser ke tab advance itu yang kita setting adalah di parameter TCP Flex kita pilih TCP Flex ini kita pilih yang scene kemudian untuk selanjutnya kita geser ke Extra di Extra ini ada settingan limit kita setting RATE-nya adalah 400 Packet Per Second jadi Router ini nanti akan mengizinkan TCP SYNC hanya sebatas 400 Packet saja di atas itu nanti akan di drop oleh sistem Router-nya 400 Packet Per Second kemudian kita kasih Brush-nya mungkin default saja 5 pokoknya 405 lebih ke atas itu nanti akan di drop hanya yang 400 ke bawah itu yang akan diterima oleh Router-nya jadi nanti tidak terlalu berat beban dari CPU-nya untuk mengandalkan TCP SYNC ATK ini selanjutnya untuk Exchange-nya disini adalah Accept jadi kita izinkan kita terima sebatas 400 Packet Per Second paket untuk TCP SYNC kita klik OK kita aktifkan kemudian yang bawah ini adalah Rule Drop Rule Drop ini adalah isinya apa? isinya yang di General itu sama Chain-nya Prerouting kemudian protokolnya TCP di Advanced itu nanti kita pilih TCP Flag SYNC kemudian di Extra ini kita kosongkan kemudian Action-nya adalah Drop pokoknya selain dari yang kita tentukan di atas ini yang itu akan di Drop yang terlihat kita aktifkan efeknya apa? kita lihat disini sekarang terlihat efeknya ketika kita sudah aktifkan kedua Rule ini disini untuk CPU Load turun kalau kita cek lagi di Tool Storage disini sekitar 12-18% kurang lebih untuk CPU Load kalau tadi kan 50-60% ketika ada proses yang lain bahkan bisa sampai 100% sekarang disini ketika saya aktifkan Rule-nya ini kedua Rule ini ini turun untuk CPU Load kalau kita cek lagi di Tool Storage kita klik Start ini masih ada proses untuk prosesnya masih ada karena untuk TCP Scene Attack-nya ini tetap berjalan untuk aplikasinya tapi sejauh ini masih aman untuk CPU-nya coba kita disable lagi Rule-nya apa yang terjadi ketika Rule-nya di Disable nanti akan naik lagi untuk CPU Load-nya ini kelihatan dia naik lagi ke angka 50-60% kita enable lagi dia turun ini salah satu mitigasi ketika ada TCP Scene Attack di jaringan ini salah satunya yang paling gampang kita gunakan Firewall RAW disini kalau ada pertanyaan kalau misalnya kalau dilihat disini untuk Load-nya ini dia memang masih ada efeknya walaupun sedikit lalu solusinya bagaimana? karena solusinya disini untuk DDoS itu memang untuk caranya pencegahnya itu tidak gampang jadi walaupun kita kasih Rule disini sebatas untuk membantu supaya perangkat itu tidak terlalu terbebani tapi untuk serangan itu masih ada disini langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pastikan untuk perangkat target-nya ini perangkat router kita atau server kita itu dia mencukupi untuk CPU-nya atau resource-nya kalau resource-nya mencukupi CPU-nya juga tinggi nanti untuk efeknya akan tidak terasa disini disini sebagai saran untuk misalnya di jaringan kemudian kita menggunakan router dan router-nya ini merupakan router Backbone atau yang terhubung langsung ke internet atau Edge Router seperti itu maka kita pilih dengan spesifikasi router-router yang bagus misalnya CPU-nya kita cek disitu kalau CPU-nya mencukupi atau tinggi tidak ada masalah dengan serangan DDoS seperti ini tinggal kita buatkan rule filter ROW seperti ini itu cukup membantu untuk menghandle traffic-traffic DDoS atau TCP Sense Attack seperti ini yang terakhir disini seperti biasa ada beberapa pertanyaan terkait dengan video ini yang pertama yaitu tadi di awal-awal ada yang namanya proses 3-Way handshake mungkin kalian bisa jelaskan apa itu 3-Way handshake kemudian yang kedua adalah ada juga istilah DDoS DDoS itu apa? silahkan dijelaskan juga untuk jawabannya silahkan tulis langsung di kolom komentar di bawah ini bagi teman-teman yang ingin upgrade untuk perangkat router-nya terutama router-router di jaringan Bigbone atau terhubung langsung ke internet atau edge router-nya bisa kunjungi citraweb.com dan disitu dapatkan promo-promo menarik atau bisa lewat marketplace seperti Tokopedia, Bibli, Shopee, dan lain-lain dan mungkin kalian juga jangan lupa untuk follow social media dari Citraweb karena disitu banyak sekali informasi-informasi bermanfaat mengenai MikroTik dan juga tips dan trik jaringan yang lain oke guys, demikian tadi untuk pembahasan materinya apabila ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti kalian bisa mendapatkan upgrade video terbaru dari kami dan jangan lupa untuk klik tombol share dan juga like supaya video ini lebih bermanfaat lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax